Memuncul terus dibilang mirip sama Almarhumi Kandila Setelah viralnya ini banyak hal yang itu lagu rasa terima kasih aku karena semangat salam lagi Salam lagi Yang fenomenal nih fansnya banyak banget di Instagram, di Youtube ini komentarnya pasti banyak sekali Nah siapa lagi? Kalau bukan ada Amel, Amelia disini, hai Amel Hai, halo Kak Ketemu lagi ya Iya Amel, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah aku sehat Oke, dari sejak pertemuan kita pertama di Juli lalu, sekarang Oktober Kita ketemu lagi, ini Amel dalam rangka merilis single kedua, betul? Betul banget Oke, kita tanya-tanya dulu ya, kesibukan Amel deh selama ini lagi sibuk apa sih? Aku lagi fokus sama beberapa hal, terus fokus on myself juga Fokus sama apa yang ada di depanku sekarang sih gitu Oke, kuliah masih aman? Kuliah ya ini ya? SMA Sekolah masih aman ya? Masih aman ya? Iya aman Oke, jadi ini di tengah kesibukan sekolah Amel juga menyempatkan di dunia industri hiburan gitu ya Nah, waktu itu Amel sempat bilang punya rasa insecure Nah, kalau sekarang apakah sudah bisa mengatasi rasa insecure tersebut? Mungkin nggak sesering dulu kali ya Kalau sekarang lebih manager self aja gitu loh, lebih sayang sama diriku sendiri Lebih percaya sama diriku sendiri, jadi udah lebih better daripada sebelumnya Oke, nah waktu pertama kali lihat kamu di Instagram, foto kamu di Instagram baru umpat nih Sekarang udah mulai aktif juga ya di media sosial Amel? Iya, jadi aku pengen sharing apa yang ada di kehidupan aku Kayak kegiatan-kegiatan aku, pengen sharing ke teman-teman aja sih gitu Jadi senang aja dan Alhamdulillah responnya positif semua gitu Oke, beruntung banget ya Amel dikelilingi sama orang-orang yang support sama kamu Fans juga udah banyak yang mendukung kamu ya Amel, Amel sekarang udah mulai enjoy belum sih di dunia keartisan ini? Aku selalu ngambil ke hal positifnya aja sih gitu Jadi dibawa enjoy aja, terus banyak orang yang nyemangatin aku, terus mendukung aku gitu Jadi aku enjoy gitu loh, karena di sekelilingi aku banyak orang-orang yang sayang sama aku Banyak yang dukung, banyak yang ngasih support, jadi Alhamdulillah enjoy sih Oke, ini kehadiran Amel dimanapun Amel berada di Instagram Di Youtube pasti view-nya nih banyak banget ya kan Termasuk kemarin rilis single perdana itu gak nyaka banget ya aku ya Ternyata Amel sudah merilis single perdana di bulan apa ya itu Amel ya? Single perdana pertama ya Bulan apa ya? Aku kurang tahu deh aku lupa, belum kayaknya Juli mungkin gak ya? Atau Agustus kali ya? Oke, waktu itu tuh masih awal-awal gitu, masih mendekatnya awal-awal gitu Jadi udah lumayan lama banget jaraknya gitu Oh oke, jadi terus sempat waktu itu ngobrol sama aku, belum pede nyanyi Nah terus abis itu setelah dari itu Amel merilis single baru, judulnya serupa ya Nah itu apa sih memutuskan kamu akhirnya merilis single? Jadi mencurahkan isi hati aja sih gitu Jadi kayak apa yang di mata masyarakat tuh gimana Terus abis itu mereka melihatku sebagai sosok kayak gimana gitu Aku tetap jadi diriku sendiri gitu Tapi mungkin respon masyarakat banyak yang bilang tuh Mirip atau serupa dengan almanhum Dari mungkin beberapa gerak-gerik atau sikap atau yang lainnya Itu di luar kendaliku banget gitu loh Jadi aku baru tahu dan alhamdulillah positif semua sih jadi senang gitu Iya, sampai sejauh ini tadi malam aku lihat 2,7 juta viewer ya Ini kamu ya, serupa ya Nah terus sempat ragu gak sih waktu ini kamu merilis lagu? Sempat takut sama respon banyak orang Takut gak suka, takut banyak hal deh Jadi bener-bener mikirin banget gitu karena saking takutnya gitu Tapi ternyata gak kayak gitu Ternyata responnya baik semua gitu Malah nyembangatin aku Terus bilang aku tuh punya karya gitu loh dalam bidang musik gitu Kalau misalkan aku tuh bisa gitu Kalau misalkan aku mau dan senang banget deh pokoknya gitu Oke, nah waktu Amel ditawari Ini ada lagu buat kamu Butuh waktu berapa lama untuk berpikir, Amel? Lumayan lama banget Dan aku tuh sempat ragu karena aku takut gak sesuai ekspetasi banyak orang Terus aku takut Takut banyak hal gitu loh Takut Apa ya Takut Responnya kurang melenakan Takut Banyak hal deh pokoknya Terus banyak orang nyakinin aku Ngesupport aku Bener-bener 100% bener-bener ngasih aku Itu Keyakinan gitu Terus abis itu kalau misalkan Aku yang masih belum yakin Dilasin vokal Biar lebih maksimal lagi dalam bernyanyi Tau teknik bernyanyi Tau hal lain gitu Oke, jadi Amel ini ekspetasinya sempat Aduh ini jangan-jangan orang-orang pada menghujat aku nih Ternyata enggak ya Terbalik ya Iya Oke Banyak sekali di komen-komen itu Wah ini jadi pengobat rindu nih Sama teknik Ardila gitu Gimana nih komentar kamu? Aku ikut seneng banget Karena salah satu alasan aku juga pengen Buat nyoba Buat bernyanyi Itu karena Buat ngebantu Ngobatin rasa rindu Fans dari almarhum gitu Karena aku ngerti banget Rasa rindu yang Udah lama banget Terus Dari sudut pandang Banyak orang mungkin ya Ngeliatnya Seperti kayak ada yang Serupa gitu Terus abis itu Rasa rindunya terobati Jadi aku ikut seneng sih Jadi Cukup bangga ya Amel ya Bisa Apa ya Terlebih juga Amel Membantu orang lain juga ya Dalam lagu ini gitu ya Oke Terus Secara garis besar Lagu dengan judul serupa ini Apakah Menceritakan tentang kondisimu Yang kamu muncul Terus dibilang mirip Sama almarhumi Kabilah Bisa dibilang Kayak gitu juga gitu Makanya Aku seneng Dan aku bisa ngenyanyiin Karena Relate sama aku gitu Sesuai sama apa yang lagi Aku alamin sekarang Jadi Enak gitu Menyanyiinnya Punya Perasaan tersendirinya Terus nyanyinya Bisa menggunakan perasaan Jadi Bener-bener Seterharu itu Bisa Ngingin lagu ini Oke Jadi Amel Dengan lagu pertamanya Sudah menyatu ya Sudah menyatulah pokoknya ya Jadi Bisa Apa ya Lose gitu Lepas gitu ya Jadi Tidak ada beban gitu ya Tidak ada beban gitu ya Tidak ada beban gitu ya